Intro Saudara-saudara tema minggu ini dan minggu depan saya akan mengajarkan Anda mengenai doa yang berkenan kepada Tuhan. Amen. Karena hidup kita tidak bisa dibisahkan dari doa. Saya mau mengajak saudara-saudara mengulangi kalimat ini. Jika doa adalah masalah bagi Anda, maka hidup Anda sedang bermasalah. Jika doa adalah masalah bagi Anda, maka hidup Anda sedang bermasalah. Tolong ditulis saudara-saudara. Tulis, taruh di dapur, di kamar mandi, di ruang tamu, di toilet saudara. Untuk mengingatkan saudara-saudara bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah gaya hidup kita. Dan saya, saudara-saudara, saya mau menegukan itu karena saya membaca banyak artikel bukan dari perspektif Kristen. Tapi artikel itu mengatakan orang yang banyak berdoa hidupnya lebih baik. Nanti saudara akan menemukan di dokter.com misalkan. Ini dari perspektif secara umum, orang-orang yang sering berdoa akan mendapatkan 10 manfaat. Salah satunya umur panjang, sikap hidupnya lebih baik, hidupnya lebih sehat. Itulah sebabnya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita menaikkan doa dengan sungguh-sungguh, kita menjadikan doa sebagai gaya hidup. Saudara akan mendapati kualitas hidup yang lebih baik, katakan amin. Nanti saya mau mengajak saudara-saudara membaca hasil penelitian yang saya pikir ini layak untuk direnungkan bagi kita semua. Terutama yang selama ini doanya malas-malas, ada doanya yang kumat-kumatan. Kalau lagi kumat, kita datang kepada Tuhan berdoa. Terutama saudara-saudara yang hidup atas, datang kepada Tuhan kalau sudah terjepit, sudah kepepet, sudah tidak tahu mau berbuat apa lagi, baru saudara datang berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang seperti orang Israel? Kalau lagi makmur, lupa Tuhan. Tidak berdoa dan semuanya, saya tidak perlu doa, sudah bisa makan. Saya tidak perlu doa supaya Tuhan sudah siapkan semuanya. Ngapain berdoa? Saya tidak berdoa saja rezeki saya mengalir. Ada satu waktu di mana saudara diizinkan terjepit, tidak punya apa-apa, baru saudara bilang, Tuhan tolong. Hari ini saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara membaca sebuah penemuan ini yang saya pikir bagus sekali. Dan ini saya dapatkan dari internet yang bunyinya seperti ini. Tim ilmuwan yang bekerja di University of Wisconsin dari Amerika ini, telah menetapkan efek meditasi yang sangat membantu. Dalam studi itu dikatakan begini, mereka menemukan orang yang berlatih program singkat meditasi mindfulness, mengalami efek positif pada otak dan fungsi kekebalan tubuh. Kelompok peneliti lain yang dipimpin oleh Dr. Lisa Jane Miller mengatakan dari University of Columbia, mempelajari 130 subyek dan menemukan bahwa mereka yang berlatih kerohanian, memiliki bagian kortikal otak yang lebih tebal yang melindungi dari depresi. Itu artinya orang yang suka meditasi, suka berdoa, suka menyembah Tuhan, suka memuji. Mereka punya kekebalan tubuh lebih baik karena otaknya dilindungi dari serangan depresi. Logikanya bagaimana Pak? Logikanya waktu Anda datang kepada Tuhan Anda curhat. Ya kan? Mungkin Anda menangis seperti Hana, tidak tahu bikin apa, tidak tahu mau ngomong apa. Sudaranya menangis, menangis. Waktu Anda menangis Anda sedang melepas tekanan batin. Maka orang yang sering berdoa, sering menangis, mencurahkan hatinya kepada Tuhan, suntuknya itu dikurangi. Iya kan? Kadang-kadang sudara tidak perlu ngapa-ngapain, nangis saja setelah nangis lega itu. Tanya kepada wanita-wanita itu. Benar ya? Kadang-kadang tidak tahu mau apa, hanya nangis setelah nangis. Haleluya, Tuhan baik. Nangis seperti Hana, kadang-kadang diperlukan. Dan itu Anda bisa datang pada waktu Anda berdoa kepada Tuhan. Amin. Sudara nanti akan menemukan hasil penelitian yang dilakukan. Mohon maaf ini, ini penelitian bukan sembarangan. Orang yang diteliti ini adalah 500 orang yang kemarin kena COVID. Dan diteliti orang-orang yang banyak berdoa, kekebalan tubuhnya lebih bagus hingga sembuh. Orang-orang yang tidak berdoa, masa bodoh tambah takut karena COVID, mereka mati bukan karena COVID-nya, mati karena ketakutannya. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara semuanya ini yang sedang ketakutan BBM naik, ketakutan semua barang-barang naik, dan ketakutan tahun 2023 akan ada krisis global. 330 orang akan mengalami kelaparan, semua barang-barang akan membungkung tinggi, dunia akan kekurangan pangan. Saudara belum apa-apa, sudah stres dulu kalau tidak punya Tuhan. Tapi bagi anda yang sudah kenal Tuhan, anda akan belajar serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Amin. Karena dialah yang memperdulikan anda. Tengok teman saudara, ingatkan. Sebut namanya. Hei Yuswa, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Sebut namanya. Amin. Amin saudara. Nah, hari ini saya mau menjelaskan kalimat ini. Doa bukan sekedar berkata-kata. Doa adalah masalah komunikasi hati dengan Tuhan. Ini renungan kita hari ini. Karena kita pernah terjebak di dalam rutinitas, di dalam indoktrinasi yang mengatakan, semakin sering kau ucapkan, semakin cepat terkabulnya doa. Makanya ada orang yang mengulangi doa sampai seribu kali. Iya kan? Saudara pernah di. Bapak kami dalam surga depan yang selama mendatanglah kerajaan mungkin. Jadi saudara ulangi berkali-kali. Seolah semakin sering, semakin banyak, semakin lama, semakin terkabul. Sehingga kita berpikir, semakin banyak saya mengucapkan kata-kata doa, semakin cepat jawaban doanya. Siapa yang pernah terindoktrinasi seperti itu? Jujur. Atau saudara pernah dikasih tahu. Nah, nanti kalau kamu menghadapi kesulitan, ini ucapkan 60 kali. Iya kan? Pernah diajarin begitu? Dulu. Tapi pernah kok? Pernah memiliki sebuah konsep yang salah seolah-olah kata-kata lebih banyak. Nah saudara-saudara, saya mau mengatakan ini karena kita semua pernah mencoba melakukannya. Dan Adam Clark, seorang penafsir, mengatakan begini. The true God isn't impressed by the length of or eloquence of our prayer. The true God. Allah yang maha benar tidak pernah terkesan dengan kata-kata saudara. Fasihnya Anda berdoa atau lamanya Anda berdoa. Tadi bagi saya mendengarkan Tony Evans berkutbah. Saudara-saudara, Tuhan itu sudah tahu apa yang kamu perluka. Tidak usah diulang berkali-kali, Tuhan tahu pertanyaannya. Kalau Tuhan tahu kenapa harus berdoa? Kenapa Tuhan harus mengatakan, mintalah makamu akamu mendapat. Tuhan perlu hubungan dengan Anda. Amin. Jadi itulah sebabnya saya menjelaskan, God is love, love demand object. Allah itu kasih-kasih perlu objek. Kalau bukti bahwa Anda mengasihi, Anda berkomunikasi. Persoalan kita adalah kita datang kepada Tuhan kalau perlu. Saudara banyak di antara kita berdoa kalau sudah khawatir, kalau sudah takut, kalau sudah kepepet. Kalau anak saya datang kalau sudah perlu atau kalau sudah kepepet hanya datang setiap kali datang hanya minta. Saya anggap anak saya kurang aja. Saya kurang tahu pulih dia kalau suamimu datang hanya kalau punya perlu. Gimana? Selain itu dia tidak mau ngomong, tidak mau mendekat, tidak mau menyentuh, tidak mau menggandeng, tidak mau memeluk. Nanti kalau lagi perlu. Dia bilang, ma. Kamu tahu keperluanku, aku perlu misalkan. Suami yang baik enggak kira-kira? Saudara kan jengkel juga, ya kan? Kamu datang hanya waktu perlu saja. Saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Tapi jangan datang waktu engkau perlu Tuhan. Tuhan mau komunikasi. Maka komunikasi itu adalah doa dan doa adalah komunikasi. Waktu Anda berdoa, waktu Anda berkomunikasi, Anda sedang kembali kepada kodrat Anda. Sebagai manusia, Anda perlu Tuhan. Amin. Doa itu lebih mementingkan hati daripada lidah. Maka waspadai ketika Anda terkecoh oleh lidah, tapi hatinya Anda ada. Bapak kami di dalam surga. Ikuduskanlah namamu. Haleluya. Tapi hati Anda lagi pikir itu jemuran saya, siapa yang mengangkat ini. Saya berangkat, saya masak air, belum sempat diangkat. Saudara bisa berdoa dengan lidah yang hafal menyebut nama Tuhan, tapi hatimu tidak di situ. Sebaliknya, walaupun salah kata, kalau hatinya ke arah kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan jawaban. Masalahnya di hati. Saya dengar cerita ada anak kecil yang baru diajari berdoa oleh omanya. Nah, setiap kali kamu ada di meja makan, dengar ini. Omah pelajari, Tuhan berkati makanan ini. Ini anak masih kecil. Jadi anak ini akhirnya hafalnya hanya satu. Tuhan berkati makanan ini. Siapa yang diajar pertama kali berdoa-doa untuk makan? Iya kan? Satu kali anak ini main dengan teman-temannya di halaman, ada sapi gila keluar dari kandang. Jadi semua pada lari, anak-anak pada lari. Dia tidak. Dia bilang, Tuhan berkati makanan ini. Sapinya tidak nabrak dia. Hatinya dia bilang, Tuhan tolong saya supaya tidak dicelakai oleh sapi itu. Tapi tidak bisa ngomongnya. Karena doanya yang dia izinkan hanya, Tuhan berkati makanan ini. Tuhan tahu. Amin. Saya mendengar Pak Pendeta Ron Peris bercerita ada misionari yang baru belajar bahasa Indonesia. Belum banyak, belum lama. Dia baru belajar angka. Satu, dua, tiga. Satu kali dia diundang oleh gerejanya untuk pulang. Karena di gerejanya ada mission conference. Dan satu kali di dalam mission conference ini banyak ribuan orang. Dia suruh maju ke depan berdoa buat Indonesia. Karena dia misionari dari Indonesia. Tapi dia belum tahu bagaimana kata-kata berdoa. Sudah-sudah dia maju ke depan. Dan jauh dilupuh hatinya dia berdoa. Tapi karena kata-katanya tidak bisa. Dia bilang, haleluya. Puji Tuhan. Satu, dua, tiga, empat. Haleluya. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Dia pikirkan disitu tidak ada yang tahu bahasa Indonesia. Setelah doa selesai ternyata ada missionari yang sudah tua. Yang pernah di Kalimantan mendekati dia. Puji Tuhan doanya bagus sekali. Dula safaat yang luar biasa. Sudara-sudara. Tuhan tahu isi hati sudara. Walaupun salah-salah ucap. Karena doa itu masalah hati. Bukan masalah lidah. Jadi, kalau sudara maju ke depan. Kemudian doa dalam bahasa sabu. Kan kita tidak tahu apa yang sudara ucap. Sudara mengumpat. Sudara mengucapkan kata-kata kita tidak tahu. Hati. Masalah hati. Doa itu masalah hati. Bukan masalah kata-kata. Maka hindari jebakan-jebakan Batman ini. Apa itu? Berdoa untuk mengesankan manusia. Jangan seperti orang farisi. Kata Tuhan Yesus. Yesus memberikan peringatan. Karena ada orang-orang yang sampai hari ini. Kadang-kadang kita masih ketemu orang itu. Berdoa untuk mengesankan manusia. Doa di perempatan-perempatan. Supaya dilihat orang. Woy mukanya dibikin klinis. Seolah-olah Anda orang paling saleh sedunia. Kemudian waktu sudara berdoa. Dipakai kata-kata yang luar biasa. Haleluya. Untuk mengesankan manusia. Dengan kata-kata yang diatur. Kuhun baik sudara-sudara. Kuhun baik sudara-sudara. Sudara-sudara pernah disuruh maju ke depan berdoa. Dan sudara bingung karena tidak tahu harus mengucapkan kata-kata. Dan sudara-sudara Tuhan lebih melihat hati sudara. Jangan sedikitpun. Ini awasan buat kita. Meniru orang parisi. Doa untuk mengesankan manusia. Karena apa? Yesus memberikan peringatan. Kalau kamu berdoa untuk mengesankan manusia. Engkau tidak mendapatkan apa-apa. Doa itu urusan Anda dengan Tuhan. Makanya Yesus selalu mencari tempat yang sunyi. Yesus pergi ke satu tempat yang sunyi. Taman Getsemani. Atau pergi ke suatu tempat pada malam hari. Tidak di tengah keramean supaya dilihat banyak orang. Ketika Anda terobsesi untuk dilihat orang pada waktu melakukan aktivitas agamawi. Anda salah motivasi. Makanya tidak dapat apa-apa. Karena kita sudah dapat pujian dari manusia. Wow Yosua luar biasa. Kalau di gereja. Kalau dia berdoa. Dia atur itu mulutnya. Monyongnya diatur. Suaranya, volumenya diatur. Supaya kelihatan terkesan. Haleluya. Tuhan. Diatur kata-katanya. Begitu rapi. Ada orang-orang yang begitu. Ya kak. Cuhan colong. Dulu ada yang suka mengikuti suara masyarakat. Tuhan. Kiranya Tuhan. Tolong. Tuhan. Ikut-ikut orang saudara. Keluar dari hati saudara. Seperti kalau saudara ngomong dengan bapak. Saudara waktu ngomong dengan bapak saudara. Diatur kata-katanya. Yang mulia. Terpujilah namamu. Kiranya. Kasih dan kuasanya. Bapakmu malah akan menempeleng saudara. Dipikir saudara. Sedang lucu-lucu atau bermain-main. Wajar saja. Natural. Datang dengan hati. Apa yang ada. Amin. Haleluya. Jadi waspadai ketika sedikit saja. Anda datang kepada Tuhan. Untuk menge-impress. Atau mengesankan manusia. Tuhan tidak berkesan. Karena Anda salah motivasi. Datang kepada Tuhan. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Terutama saudara-saudara yang sering diminta maju ke depan. Ya kan. Saudara-saudara hati-hati. Tidak ada salahnya. Saudara menggunakan kata-kata yang baik. Tapi jangan hanya karena gara-gara ingin mengucapkan kata-kata yang baik. Malah doamu tidak ada doa. Tidak ada iman. Tidak ada rasa hormat. Tidak ada kuasa yang terhubung dari hati. Waspadai. Amin. Yang kedua. Jadi yang pertama doa itu masalah hati. Bukan masalah kata-kata. Tuhan lebih tertarik kepada hatimu. Daripada kata-katamu. Mengapa? Karena sebelum kau berkata-kata Tuhan sudah tahu. Apa yang ada di dalam hatimu. Masalahnya. Mau enggak engkau berkomunikasi dengan hatimu. Kadang-kadang saudara-saudara kita belum sempat ngomong. Hati kita sudah terlanjur. Makanya berbahasa lidah. Karena kita tidak ada kata yang bisa mengucapkan apa yang ada di dalam hati. Bahasa roh namanya. Roh tahu apa yang kita sedang lakukan. Tapi kata-katanya tidak terucap. Amin. Haleluya. Yang kedua. Doa bukanlah segalanya. Tapi segalanya perlu doa. Tulis baik-baik. Doa bukanlah segalanya. Tetapi segalanya perlu doa. Katakan itu. Satu, dua, tiga. Tulangi lagi. Saya minta saudara-saudara yang nonton atau yang mendengar lewat radio. Tulis ini baik-baik. Doa memang bukan segalanya. Tetapi segalanya perlu doa. Amin. Saya mau mengatakan ini. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdoa. Contoh saudara lapar. Belum makan, tidak ada beras. Berdoa saja tidak cukup. Ya kan? Doa bukan segalanya. Karena ada bagian-bagian dalam hidup yang Anda harus melangkah, bekerja untuk mendapatkan income supaya bisa beli makan. Tapi segalanya perlu doa. Waktu Anda melangkah untuk cari makan, Anda tetap perlu doa. Amin. Amin. Itu bukan segalanya. Di dalam doa. Di dalam doa. dengan ucapan. Ucapan. syukur. Jadi saudara-saudara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ucapan. 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 Ya. Ucapan. Ucapan. tempat. Ucapan. 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 Tuhan. Ucapan. Tuhan. Engkau bisa berdoa Tuhan. Lalu mulai waktu saya jalan tiba-tiba ada cowok yang melirik saya. Ya. 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 Gimana? Dan tiba-tiba orang itu masuk minta. Tidak ada salahnya kan? Saudara pernah mengalami hal-hal yang saudara sendiri kaget. Tuhan mendengar doa saya. Tuhan memperhatikan apa yang menjadi keperluan saya. Tuhan tahu persis apa yang sedang kami kumuli. Tuhan tahu. Maka yang penting adalah bawa segalanya di dalam doa. Walaupun doa bukan segalanya. Haleluya. Amin. Sekarang kalau saya lewat di bongan itu ada tujuh rumah. Kemarin kita hitung ada tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kosong. Ya. Kemudian saya tanya. Pak Tude itu angker. Tidak ada yang berani. Karena di depan pura. Pak itu bagian saya. Saya bilang sama Pak Tude. Kalau sudah ada yang angker-angker itu bagian saya. Jadi saya hitung. Bahkan saya tengok. Siapa tahu itu menjadi rumah jombong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara yang nanti mau mendaftar masuk di rumah jombong. Berdoa. Supaya itu jadi rumah jombong. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara. Apakah saya berguruh? Saya tidak. Tidak ada salahnya meminta kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan Tuhan sudah tahu. Tuhan bahkan sebelum kamu ngomong dia sudah tahu. Sebelum kamu mengutarakan. Tuhan sudah tahu. Karena yang belum pernah dilihat. Belum pernah muncul di benak saudara. Belum pernah saudara dengar. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Kenapa harus minta? Karena Tuhan mau komunikasi. Bukan mau mendengar permintaan saudara. Komunikasinya. Amin. Maka kecil, besar, remeh, sepele atau sesuatu yang serius. Jangan lupa dibawa di kaki Tuhan. Haleluya. Janganlah tidak kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Segala hal yang kamu khawatirkan. Saya mau tanya. Apa yang Anda khawatirkan sekarang? Clara. Kamu khawatir mengenai apa? Jujur saja. Ada khawatir tidak? Ada. Apa yang kamu khawatirkan? Pengutusan. Apa yang kamu khawatirkan mengenai pengutusan? Ya. Mau kemana Tuhan tahu tempat yang terbaik buat engkau. Ya kan? Amin. Sudara Tuhan sudah tahu tempat yang terbaik bagi anda. Anda tidak perlu takut. Saya mau mengajak saudara-saudara sekarang. Saya tidak tahu situasi anda. Apa yang anda khawatirkan. Apa yang anda anggap serius. Apa yang anda anggap tidak serius. Apa yang anda anggap sepele. Bawa di kaki Tuhan. Sebab Tuhan tahu persis yang Tuhan mau adalah komunikasi. Saya mau minta kita semua berdiri. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudara belajar. Datang kepada Tuhan. Dengan mengungkapkan isi hati. Karena Tuhan perlu komunikasi. Tuhan tidak terkesan oleh ucapan lidah saudara. Tuhan terkesan oleh sikap hati saudara waktu berdoa. Terima kasih telah menonton!